Cuma kalau itu dibawa-bawa ke hal-hal spiritual yang menurut orang-orang supernatural Sudah dicek apakah orang ini punya kemampuan apa tidak Tidak berasa gitu Jadi jatuh-jatuhnya hanyalah sebuah karangan gitu ya Ya orang kemarin aja bilang dia lihat malaikat Tapi ya gimana bentuknya atau apa Bisa enggak dia menjelaskan secara keilmuannya Nah kalau cuma hanya ngomong kata-kata doang begitu Dia bertemu malaikat kemudian dia diberi tugas pesan ini pesan itu Ya Gak apa-apa kita mereview video orang yang mungkin teman-teman bisa masukkan Supaya kita ada pembanding jadi masyarakat itu menonton Jangan hanya menonton begitu saja ya Perlu sesuatu yang kita apa namanya jadikan pembelajaran Jadi orang-orang yang bermain itu kan bermain goib namanya bermain supernatural Ya jangan marah kalau di reaksin oleh orang supernatural juga Begitu bahasanya ya Begitu Anda siap untuk di reaksi sama orang-orang yang bermain goib Belum bisa tidur Eh udah kita request kita buat aja video tentang orang yang bisa melihat malaikat itu Makanya aku bilang kok Orang begitu bisa melihat malaikat Aduh minta maaf ya yang kami lihat itu goibnya aja kamu enggak ada Ya apalagi bermain-main begitu ya Jadi teman-teman yang menanyakan itulah hasil apa yang kami bisa review dari orang itu ya Nembus goib dan bisa melihat Nah ini gak bisa dia nembus goib gimana bisa melihat malaikat Apalagi misalkan itu malaikat bullshit banget kalau bisa melihat malaikat Begitu ya Oke cukup ya teman-teman untuk penjelasan ini Jadi kita nonton ambil aja pelajaran-pelajaran apa dari kata-katanya yang bagus dijadikan pelajaran Kalau memang itu demi kedamaian manusia dan bumi Tetapi gak usah percaya kalau dia itu melihat malaikat Itu aja intinya ya Hari gini masih mengaku-mengaku melihat malaikat